Apa kabar, perempuanku? Kuharap kamu tidak sedang terkejut dengan datangnya tulisanku ini. Aku akhirnya memutuskan untuk sekedar menulis surat untukmu saja. Entahlah, aku selalu yakin kamu akan bisa membaca pesanku selain menangkap doaku lewat Tuhan. Meskipun aku kurang begitu yakin, apakah ada internet di surga sana? Sudahlah, yang aku pernah tahu, surga adalah tempat di mana semua keinginan bisa terjadi. Perempuanku, aku bukan seorang pilot yang mampu membawamu terbang ke awan bersama indianmu. Aku juga bukan seorang pelayar yang mampu menaklukkan luasnya samudera. Aku hanyalah seseorang yang berusaha membuatmu bahagia, berusaha selalu ada di sampingmu. Di saat suka maupun duka. Aku tidak mahir mengejar, tapi aku tahu cara menunggumu. Aku tidak mahir berkata-kata, tapi aku tahu cara mendoakanmu. Aku tidak mahir memberi saran, tapi aku tahu cara mendengarkanmu. Aku tidak mahir melawak, tapi aku tahu cara membuatmu bahagia. Aku tidak mahir memimpin, tapi aku tahu cara menuntunmu. Aku hanyalah seseorang yang menyayangimu tanpa terlepas dari segala kurang dan lebihku, untuk selalu membuatmu bahagia dengan segenap hatiku. Maafkanlah kebodohanku, yang berusaha membuatmu selalu tersenyum dengan segala caraku, hingga saat ini masih sering mengecewakanmu. Aku tidak tahu di mana ujung perjalanan ini. Aku tidak bisa menjanjikan apapun. Tapi selama aku mampu, mimpi-mimpi kita adalah prioritas. Perempuanku, saat menulis surat ini, aku baru saja bangun dari tidur malamku. Tubuhku terasa usam, dan semacam mau lepas segala tulangku. Tapi tak menghapuskan niatku untuk menulis sedikit saja surat ini untukmu. Oh iya, kamu tak perlu khawatir lagi. Karena sebelum menulis, aku sudah makan saat belum terbangun dari tidurku tadi di rumah. Jadi tak perlu kamu pasang muka cembur tujuhmu. Kamu tahu, aku selalu bergelup dalam rindu yang tak berkesudahan. Hal yang selalu tumbuh dan bersemi tak tertahan di dalamku. Tapi, ternyata aku cukup bahagia dengan itu. Walaupun aku lakukan sendirian. Bahkan aku rasa, rindulah yang selama ini menyatukan kita dalam angkuhnya waktu. Meski sebenarnya kamu tak di sampingku di sini. Entah mengapa aku selalu menahan nafas setiap mengingatmu. Juga dalam doa bersama Tuhanku, belum lagi arsir wajahmu yang sepertinya membahu diingatanku. Sering aku membenci pagi yang selalu memaksaku menyaksikanmu yang tak ada. Bahkan sekalipun di layar handphoneku, tak ada lagi yang menjadi alasan untuk aku temui menjelang siang. Sejujurnya, aku lebih suka akan malam. Saat aku bisa terpenjam sebentar dan menemukanmu di sana, kamu akan muncul teratur seperti darah terhadap jantung dan berdegup seirama dan bersama. Aku tak yakin di mana aku sedang hidup sekarang. Yang aku tahu, aku sedang pada titik di mana semua terlihat samar dan satu-satunya yang kulihat jelas adalah kamu. Perempuanku, ketika aku mulai memilihmu menjadi pendamping hidupku, itu artinya aku sudah menerima semua yang ada pada dirimu. Aku menerimamu, keluarga dan teman-temanmu. Aku tidak akan merebutmu dari ibu dan keluarga-mu. Karena aku tahu, anak satu-satunya dari keluarga-mu hanya tinggal kamu. Jadi, apapun kekurangan menit aku terima, dan akan aku lengkapi kekurangan itu menjadi kesempurnaan untuk keluarga kita kelak. Bismillah ya, kita jalani sama-sama. Kita perbaiki semua apa yang harus diperbaiki. Saling men-support apapun situasinya. Perempuanku, sebelum aku tidur lagi, aku ingin sekedar mengecup keningmu lewat surat ini. Mengusap kepalamu tenang hingga kamu terlihat gemas dalam manjamu. Tak usah ragu, jamkan saja matamu sebentar. Karena aku akan tiba di sana dan memelukmu erat. Oleh karena itu, maafin aku ya. Situ Bondo, 8 Desember 2021.